Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar Belakangan semakin banyak orang yang mencari-cari pinjaman Cari dari pinjaman online, cari dari bank, kartu kredit, dan sebagainya Namun gak jarang juga yang mulai mencari pinjaman dari IMF dan Bank Dunia Namun tentunya pinjam duit dari IMF dan Bank Dunia ini Akan menjadi pembicaraan yang tidak ada ujungnya Hari ini saya akan berbagi persepsi saya mengenai hal ini Dan juga tentunya etika kita ketika kita mengambil pinjaman Dari Bank Dunia dan juga IMF Penasaran apa itu Bank Dunia dan IMF? Simak episode ini gak habis ya Sebelum kita mulai, seperti biasa BPJS dulu dong, bayar pakai jempol dan share saja Dan seperti biasa, episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload Di setiap hari Kamis malamnya Jadi Sobat Pintar di Jumat paginya sudah bisa mulai menikmati episode-episode terbarunya Dalam berutang, banyak sekali hal yang akan sangat membingungkan Ketika kita hendak mengambil yang namanya utang Namun ada satu hal yang ingin saya tekankan sebelum saya memulai episode hari ini Yaitu akan lebih baik kalau misalnya kita hidup tanpa utang Kalau misalnya ada, utangnya ya sedikit-sedikit saja Misalnya untuk bayar tagihan, bayar belanjaan bulanan, dan sebagainya Yang mana itu tentunya sudah kita anggarkan dari penghasilan kita Dan yang paling penting ketika kita mengambil pinjaman Kita harus ingat apakah biaya bunga yang dikenakan Akan jauh melebihi dari benefit ataupun kelebihan yang diberikan kepada kita Dalam hal ini, ya penghasilan tentunya Makanya di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan Bahwa akan lebih baik kalau misalnya kita mengambil pinjaman Hanya untuk ekspansi ataupun perluasan usaha Bukan untuk memulai usaha baru Lalu apaan sih jenis pinjaman baru ini? Pinjaman IMF dan pinjaman dari Bank Dunia? Pinjaman IMF tentunya adalah pinjaman dari istri, mertua, maupun famili Tentunya bukan IMF yang ada di benak Sobat Pintar Karena IMF tersebut hanya bisa diakses oleh negara-negara Bukan untuk individu seperti kita Tentunya pinjaman dari IMF ini ada kelebihannya juga Bukan asal-asalan pinjaman biasa Pinjaman IMF pada umumnya tidak dikenakan bunga Agak jarang sih memang Namun tentunya ada saja keluarga yang mengenakan bunga Dengan tujuan agar kita memiliki efek jerah Dan efek lebih bertanggung jawab dalam mengambil pinjaman Namun tentunya karena kita pinjam dari keluarga Ada sisi agak segan nih sama keluarga Jadi tentunya kita takut juga nih Kalau misalnya kita ngambil pinjaman dari saudara kita Ternyata dicibir nih di belakang Digibah istilahnya Atau mungkin ada sebagian dari Sobat Pintar Yang kurang suka mengambil pinjaman dari keluarga Pilihnya yaitu pinjam dari Bank Dunia Dunia teman-teman tentunya Bukan Bank Dunia yang beneran Karena bisa aja banyak teman-teman kita yang ingin mendukung kita untuk bangkit kembali Dengan memberi kita bantuan Tentunya efek negatifnya bisa aja mirip sekali dengan yang pinjaman dari keluarga Yaitu dicibir di belakang kita Tapi biasanya sih kalau misalnya teman-teman baik kita Teman-teman yang deket banget dengan kita Biasanya itu nggak terjadi Namun karena pinjam dari teman Banyak juga teman-teman kita yang agak segan untuk mengenakan bunga Dan karena ini pinjaman dari teman Banyak sekali teman-teman kita yang mungkin tidak membuat perjanjian-perjanjian Sehingga sering sekali peminjam agak rewel nih ketika ditagih Nah sering sekali nih kita ngeliat meme ketika minjam Mukanya kayak kucing yang sangat cute itu Tapi ketika kita mau nagih Waduh Lebih kasar lagi dari preman Jadi ini agak susah memang Namun tentunya ini nggak berlaku untuk semua orang Hanya segelintir saja sebenarnya Jadi harus pilah-pilah juga Buat yang sering uangnya dipinjamin Maka saya ada satu tips nih bagi teman-teman Kalau misalnya kita meminjamkan uang kita baik ke keluarga maupun kepada teman Alangkah baiknya kita tanamkan satu hal ini Yaitu ada kemungkinan uang ini kembalinya akan lama Atau kemungkinan kedua Kalau misalnya kita pinjamnya ke teman Yaitu bisa aja uangnya nggak kembali Jadi alangkah baiknya kita kelola resikonya Seminimal mungkin Dengan angka yang mungkin tidak bisa mengganggu keuangan kita Jangan karena uang kita dipinjamin Akhirnya malah keuangan kita yang terganggu Ini harus dijaga sebaik mungkin Jangan karena dipaksa juga Akhirnya kita mengeluarkan semuanya Ini menurut saya agak kurang bijak Jadi agak hati-hati soal ini Dan satu hal yang menurut saya sangat penting Dan bisa saja terjadi ketika kita meminjam dari keluarga Maupun dari teman-teman Yaitu adanya utang budi Ingat utang budi nggak bisa dibayar Ini adalah hal yang sangat berat sekali Kalau memang kita ingin mengambil jalur itu Alangkah baiknya kita pikir secara matang-matang Karena saya sendiri saya kurang mau sih Ngambil pinjaman dari keluarga Walaupun dikala saya terpuruk Ada juga keluarga yang membantu saya Tapi alangkah lebih baiknya Kalau kita bisa menghindar Coba saja dihindari Namun saya ingin memberikan sedikit perbandingannya Di antara pinjaman dari keluarga maupun teman Dibandingkan dengan pinjaman dari institusi keuangan Dalam hal ini Lebih umumnya adalah pinjam dari bank Yaitu kartu kredit Ataupun jenis pinjaman lainnya Yang pertama adalah Kalau kita pinjam dari bank Tentunya tidak ada yang namanya utang budi Yang artinya Yang nggak perlu kita pikirin seumur hidup Kalau yang namanya utang budi kan seumur hidup nih Susah nih ceritanya Yang kedua Biasanya di institusi keuangan Ada modal-modal cicilan Sehingga ini tentunya bisa membuat kita Lebih disiplin Dalam menabung untuk menyelesaikan utang kita Dari kelebihan-kelebihan yang ada ini Tentunya pasti ada kekurangannya Kekurangan pertama adalah Bisa aja jenisnya agak kompleks Alias agak rumit Agak jelimet Sehingga kita bisa aja terjebak di dalamnya Makanya ada banyak sekali orang mengatakan Jangan deh pinjam dari bank Jangan deh ambil pinjaman Karena nanti kita bisa terjebak di lingkaran setan Ini ada benarnya Dikarenakan Model-model instrumen seperti itu Jarang sekali dikomunikasikan dengan baik Kepada si calon peminjam Akhirnya peminjam cenderung terjebak Dan akhirnya memiliki efek jera kepada si peminjam sendiri Dan yang kedua Tentunya dikenakan biaya bunga Yang mana kadang-kadang biaya bunga Bisa dibilang agak mahal sih Jadi kalau memang kita sudah oke dengan bunganya Alangkah baiknya kita pertimbangkan kembali Apakah bunga ini layak untuk kita bayar Kalau nggak layak ya jangan diambil Jangan dipaksakan sekali Ingat bahwa memiliki utang kebanyakan itu tidak baik Alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa hidup Tanpa utang Ataupun kalau ada pun hanya utang-utang seperti yang saya sebutkan tadi Jadi kalau berbicara soal utang nih Saya milihnya yang mana Menurut saya utang bank sedikit lebih baik daripada utang budi Namun tentunya ada satu hal yang harus diperhatikan Yaitu kalau kita mengambil utang bank Kita harus benar-benar mengerti model pinjaman ini yang seperti apa Bunganya yang seperti apa Nah soal bunga sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya Jadi sobat pintar simak dari episode sebelumnya dulu Apabila bercerita soal bunga Dan yang kedua Biasanya nih Di bank kan ada modal cicilan Tentunya ini bisa buat saya lebih disiplin Dan lebih bertanggung jawab mengambil suatu pinjaman Kalau kita kurang bertanggung jawab dalam mengambil pinjaman ini Cenderung menurut saya akan berbahaya Dan risikonya akan cenderung tinggi sekali Dan yang terakhir ingin saya ingatkan Bahwa ada catatan Karena saya memiliki pengetahuan keuangan yang lebih banyak Sehingga saya bisa menentukan mana yang lebih baik untuk saya Tentunya yang saya mengesutkan adalah jenis pinjamannya itu Tentunya kalau misalnya saya hitung nih Bunganya ini nggak masuk akal Ya tentu saya nggak akan ambil Tapi kalau saya hitung bunganya masuk akal Dan ini masuk ke dalam perhitungan saya dengan baik Maka saya bisa aja ambil Tapi jujurnya lebih banyak pinjaman yang saya tolak daripada yang saya ambil Dikarenakan Ngapain kita ambil pinjaman kalau memang kita nggak butuh Butuh dalam artian untuk ekspansi ya Bukan untuk memulai bisnis Lalu apa yang bisa Sobat Pintar lakukan? Pertama, tanyakan kepada diri sendiri Saya nggak bisa menilai Jadi Sobat Pintar harus nilai diri sendiri Tanyakan kepada diri sendiri apakah Sobat Pintar adalah orang yang bisa menepati janji Dalam artian kalau sudah ambil pinjaman Akan membayar utangnya tepat waktu Kalau ya silahkan pilih mau pinjaman dari mana saja Mau dari bank, mau dari saudara, mau dari keluarga, mau dari teman Silahkan tinggal dipilih Karena kalau orang yang tepat janji ini Sangat mudah untuk mengambil pinjaman Apalagi kalau di tongkrongan kita Kita terkenal nih sebagai orang yang sangat jujur Terkenal sebagai orang yang selalu menepati janji Maka teman-teman kita juga nggak bakal ragu untuk ngasih kita pinjaman Tentunya pinjamannya pasti mereka akan kendalikan sesuai dengan risiko mereka Kita nggak bisa paksain juga Eh lu kan teman baik gua Pinjamin gua dong 50 juta Ya nggak bisa gitu juga Karena bisa aja teman kita Nggak punya uang sebanyak itu Dalam artian nggak mau merisikokan uangnya sebanyak itu Sehingga dia membatasi jumlah uang yang dipinjamkan juga Dan hal kedua yang menurut saya perlu dipertimbangkan Adalah apakah Sobat Pintar lebih memilih Bayar utang bunga dibandingkan dengan utang budi Kalau lebih memilih untuk membayar utang budi Ya silahkan ambil dari keluarga, dari mertua, dari famili, dari teman-teman dan sebagainya Tapi kalau lebih memilih untuk membayar utang bunga Ya ambilnya dari institusi keuangan Dalam hal ini saya lebih cenderung untuk mengatakan ambilnya dari bank Kalau memang nggak bisa nih ambil dari bank Tentunya Sobat Pintar harus tingkatkan yang namanya credit scoring Yang mana sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya juga Jadi Sobat Pintar simak kembali episode sebelumnya Sebelum menutup episode hari ini Ada dua pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Pintar Dan kepada teman-teman semuanya Pesan pertama adalah apabila nih ternyata kita sudah tahu nih Sampai di tanggal jatuh tempo yang sudah kita janjikan ke teman, keluarga maupun bank Dan kita sudah tahu bahwa kita tidak akan sanggup untuk membayar di tanggal tersebut Alangkah lebih baiknya kita memiliki etika untuk duluan Ngasih tahu kepada teman, ngasih tahu kepada bank, ngasih tahu kepada siapapun yang kita pinjamin uangnya Bahwa kita tidak bakal sanggup bayar di tanggal tersebut Kasih tahu juga alasan yang masuk akal Jangan nggak ada alasan yang masuk akal Cuma bilang, eh bro maaf nih Nggak bisa bayar ntar hari Jumat Kenapa? Nggak tahu nih uangnya belum balik lah Inilah itulah Dan sebagainya Jadi tolong kasih alasan yang masuk akal yang bisa diterima semua orang pula Dan kalau bisa, minta solusi juga Jadi diskusikan solusinya gimana yang paling baik untuk kedua belah pihak Tentunya kalau kita mau paksakan diri kita juga agak susah Tentunya kalau kita misalnya mau paksakan untuk bayar Namanya memang udah nggak ada duit, mau gimana Jadi tentunya akan lebih baik kita obrolin ke kedua belah pihak ini Kalau misalnya pinjam dari bank, sama aja Datangi banknya Diskusikan kepada account ofisernya Ataupun kepada orang kantornya Apakah ada solusi lain yang bisa diberikan dengan kondisi seperti ini Yaitu kondisi tidak bisa bayar tepat waktu Karena biasanya ada beberapa bank yang bisa menawarkan solusi-solusi yang menurut saya masuk akal Contoh nih misalnya kalau utangnya utang kartu kredit Dan memang kita nggak ada belanja lagi di bulan-bulan depannya Ada beberapa bank yang menawarkan untuk cicilan Memang cicilan dikenakan bunga Tapi paling nggak kita dikasih nafas nih Dikasih ruang nih untuk bergerak Paling nggak kita tidak terlalu tertekan dan tidak terlalu stres Dan kalau memang sobat pintar yang sudah terlanjur telah tidak membayar Alangkah baiknya Kalau ditelepon selalu diangkat Jadi ini pesan nomor dua Kalau ditelepon wajib diangkat Kalau tidak diangkat berarti dianggap tidak memiliki itikat baik untuk membayar Ini hal yang penting banget Baik ke teman, baik ke keluarga, baik ke bank Ini hal yang penting banget Kenapa? Banyak sekali kalau kita lihat di luar sana Wah ditelep kolektor ini kejam nih ternyata Badannya besar, orangnya serem, nakut-nakutin Sebenarnya bukan Tapi sebenarnya dikarenakan banyak yang peminjam Tidak mengangkat telepon mereka Akhirnya mereka jengkel nih Emosi nih Nah akhirnya datang marah-marah Tapi kalau misalnya ditelepon kita angkat baik-baik Didatangi kita baik-baikin Biasanya mereka juga ramah juga Mereka juga manusia kok Sama-sama makan nasi Ini adalah pengalaman pribadi yang saya ceritakan Karena kalau saya ceritakan pengalaman orang lain kan Gak relevan jadinya Jadi saya ceritakan berdasarkan apa yang sudah pernah saya rasakan Ketemu dengan debt kolektor Angkat telepon dari debt kolektor Ngobrol sama debt kolektor Mereka baik-baik kok sebenarnya Yang penting kita benar-benar serius Kita katakan Kita ceritakan semua kejadiannya Kita obrolin Cari solusinya sama-sama Biasanya mereka itu orangnya enak-enak kok ngobrolnya Biasanya mereka juga bisa kadang-kadang memberikan kita solusi yang Mungkin aja cocok untuk kita Jadi Sobat Pintar Tim yang mana nih? Tim IMF dan Bank Dunia? Atau tim lembaga keuangan? Tulis dong deh kolom komentar Itu saja episode dari hari ini Semoga episode ini bisa membantu Sobat Pintar Terima kasih sudah menyimak episode dari Duit Pintar See you in the next episode and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax